Ini adalah pertanyaan yang paling sering dan malah hampir setiap fotografer pasti menghadapinya yaitu ditanya seperti ini nih Untuk catalan kaki, mungkin apa yang saya sampaikan sekarang tidak berlaku di beberapa tahun ke depan jadi coba dilihat dulu tanggal uploadnya kapan, beberapa tahun ke depan harusnya masih oke Oke, untuk unjak pertanyaan itu saya akan membagi dalam 3 kategori yaitu yang budget friendly, yang mid range, dan yang high range dan untuk catatan juga, saya pengguna Sony System sehingga untuk member klien, mungkin saya tidak begitu tahu jadi apabila kalian ada yang lebih tahu dan ada saran yang lebih baik, silakan kalian komen di bawah sehingga siapapun yang nonton ini, pemula yang ingin tahu, bisa terbantu dengan jawaban kalian Kita harus masuk ke budget friendly yang pertama Untuk kategori ini saya bisa menyarankan 2 kamera yang pertama yaitu Sony A6000 dan satu lagi Canon 1600D dan dua-duanya saya sarankan cukup dengan menggunakan lensa kitnya itu sudah cukup, karena di tahap ini karena kalian harus belajar banyak dalam fotografi jadi saya rasa cukup dengan lensa standar dulu perbagus dulu skill basic kalian sehingga saat kalian meloncat ke tahap selanjutnya itu akan mempermudah prosesnya lalu untuk yang mid range ini yang mid range ini sebenarnya banyak banget Sony A6400 sudah cukup bagus karena untuk foto maupun video menurut saya untuk focusing systemnya sudah sangat bagus body yang compact dan itu sangat-sangat memuaskan sih sampai sekarang saya juga masih menggunakannya selain Sony A6400 tentunya ada brand lain juga mungkin dari brand Fuji juga banyak ada beberapa spesifikasinya bisa cukup menyayangi Sony A6400 untuk Canon saya bisa menyarankan Canon M50 Mark II lalu untuk lensa-lensanya Sony saya sarankan mungkin kalian bisa beli third party lens Sigma 30mm f1.4 dengan bukaan yang besar kalian bisa mendapatkan bokeh yang bagus serta penerimaan cahaya yang lebih dari cukup sehingga untuk foto malam hari pun kalian tidak perlu khawatir lagi untuk Canon M50 Mark II kalian mungkin bisa membeli lensa yang 22mm f2 itu juga sudah cukup bagus sekarang kita langsung masuk ke yang high-end untuk high-end waduh banyak banget tapi sekali lagi saya tekankan saya ini pengguna Sony jadi saya lebih tahu Sony dan akan saya sarankan yang Sony dulu nih tapi lagi-lagi kalau kalian memiliki saran yang lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah high-end option itu sebenarnya banyak banget tapi CDK yang saya coba saya sarankan itu bukan sesuatu yang terbaru tapi sudah sangat-sangat mampu untuk kalian pakai segala kondisi pertama untuk Sony itu saya sarankan A73 harganya sekarang yang body second maupun yang baru sudah tidak begitu mahal lagi dan itu sudah memiliki 2 slot memory card dengan kemampuan high ISO yang cukup bagus saya sendiri sebelumnya menggunakan A73 dan yang kedua itu A7C saya sendiri kenapa memilih A7C karena saya mencari bodi kamera yang lebih kecil ringan compact maka saya ganti dari A73 ke A7C lalu untuk lensa sendiri bisa membeli lensa sapu jagad harganya pun tidak begitu mahal untuk lensa ini dengan bukaan yang cukup bagus yaitu Tamron 2875 f2.8 oke jadi tadi sudah saya bahas 3 opsi dari yang budget friendly dari yang mid range dan yang high end option ya tapi saya ada saran buat kalian yang lagi pengen mendalami dunia fotografi dan lalu kalian langsung berpikir oke kayaknya saya harus langsung beli kamera deh sebenarnya ada satu tips yang sangat gampang dari saya pribadi coba deh berbandingan kamera HP kalian zaman sekarang kan semua HP pasti memiliki kamera kenapa tidak kalian dalami dulu dengan pengguna HP kalian saya sendiri saya masih sering menggunakan handphone saya untuk latihan foto pengguna HP itu sangat gampang kan kalian tahu apapun di sekitar kalian dan kenapa saya sarankan menggunakan handphone dahulu kalian bisa mempelajari komposisi dulu mempelajari warna kalian bisa mempelajari exposure selain itu kalian juga bisa mempelajari editing apalagi sekarang di HP lengkap banget kan untuk editing software semua sudah tersedia dari Lightroom, Photoshop, aplikasi editing lainnya disini kalian coba mempelajari dulu cara edit yang benar, cara foto yang benar setelah itu baru kalian loncat ke penggunaan kamera mirrorless atau DSLR yang saya harapkan semoga setelah kalian mempelajari fotografi dari kamera HP dulu saat kalian loncat ke DSLR atau mirrorless kalian sudah tidak begitu kagok dan sudah terbiasa saja dengan fotografi karena banyak kejadian fotografer pemula yang langsung membeli kamera DSLR atau mirrorless dengan harga yang tidak murah juga dengan pembelian bodi dan lensa lalu kalian beli flashgunnya lagi dan aksesoris lainnya itu kan bisa menghabiskan belasan juta lah itu kan bukan uang yang kecil juga kan takutnya setelah kalian melakukan uang sebesar itu lalu tengah perjalanan kalian merasa bosan kalian tidak perlu menghabiskan uang sebanyak itu dulu atau kalian bisa sewa bodi kamera dan lensa toko-toko penyewaan kamera di kota-kota anda sekian dari saya untuk menjawab pertanyaan yang kali ini dan saya yakin banyak fotografer juga semangat sering banget ditanyakan dengan pertanyaan seperti ini semoga bisa menjawab saya Pascal, fotografer kecil dari kota kecil kalau suka video ini tolong di-like dan jangan lupa di-share terima kasih selamat menikmati